Intro Kita mau belajar identitas trigonometri Nah ini adalah rumus-rumus yang harus kita pahami, yang harus kita hafal Kita harus paham kalau misalnya sin itu kebalikannya dari kosek Dan kosek kebalikan dari sin Ini cos itu 1 persek Ingat ya, tangen seperkot Tangen juga bisa dipecah jadi sin per cos Nah, kot bisa dipecah jadi cos persin Ini kan tangen sama kot kebalik gara-gara ini Tangen kan samanya 1 per kot Jadi kalau tangennya sin per cos, ya kotnya cos persin kebalikannya Ini rumus perbandingan Nah ada lagi rumus identitas Pitagoras Kalau misalnya sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1 Ini sering banget dipakai nih Tan kuadrat ditambah 1 sama dengan sek kuadrat Sin tambah cos 1, tan tambah 1 jadi sek Nah 1 plus cos kuadrat itu sama dengan cos sek kuadrat Harus hafal, kalau nggak hafal udah tewas Yang pertama harus hafal, yang kedua harus latihan Kalau nggak latihan percuma, walaupun juga hafal Percuma harus latihan Yuk kita langsung aja ke soalnya Contoh 1 Misalnya tangen A dikali cos A itu sama dengan sin A Nah, karena kita lihat kanannya dulu Biasanya kan kalau misalnya identitas itu sebenarnya kita merubah menjadi yang paling sederhana Berarti ini dari kanan kita merubah jadi ke kiri Walaupun memang ada dari kiri kita rubah ke kanan Itu ada Pokoknya lihat aja yang mana yang lebih sederhana Kita lihat disini sin Cos ini nggak bisa jadi sin Tapi tangen kan ada sinnya Gitu aja kita lihat permintaan identitas yang mintanya Oh dia mintanya sin, berarti sin itu ada di tangen Tangennya berarti kita pecah Tangen itu adalah sin per cos Nah, karena ini kali cos A berarti kali cos A Nah, cos dibagi cos abis Jadi terbukti sama dengan sin A Ya, ingat kita lihat apa yang diminta dari identitasnya Contoh selanjutnya Code A dikali dengan tangen A itu sama dengan 1 Ya, kalau kita lihat jawabannya dia minta 1 Berarti kemungkinan semua trigonometri yang disini bisa dicoret Gitu Nah, yang bisa dijabarin, yang memungkinkan dijabarin adalah code Code itu kan seperti tangen Ya, kita Kenapa saya jabarin code? Karena biar bisa dicoret sama tangen Gitu Sebenarnya tangen juga bisa kita jabarin Biar bisa dicoret sama code gitu kebalikannya Nah, tangen dibagi tangen Satu Berarti terbukti sama dengan satu Gitu Sekuadrat A sama dengan satu plus tangen kuadrat A Ya, kita juga tahu Kalau misalnya sekuadrat berdasarkan rumusnya Nah, berdasarkan rumus Sekuadrat itu Sama dengan tangen kuadrat A plus satu Sudah terbukti sebenarnya Sekuadrat itu adalah tangen kuadrat A plus satu Berarti Tidak usah dibuktiin lagi Karena kan kita sudah hafal Kalau sekuadrat A itu satu plus tangen kuadrat alpha Berarti kan sama Gitu ya Nah, tapi Kalau misalnya kadangkan ada guru Atau pengajar Pengen dijabarin Ke yang lebih dasar lagi Walaupun kita memang tahu sekuadrat A itu sama dengan Satu plus tangen kuadrat A Pengen yang lebih dasar lagi Yaudah Kita jabarin yang lebih panjang lagi Jadi sekuadrat A itu Jadi seperkos kuadrat Karena kita juga tahu Kalau sek itu kebalikan adalah Kos Nah, berarti Satu plus kos kuadrat A Itu kan sudah tidak bisa diapain lagi Tapi satunya bisa kita pecah Satu itu ada Identitasnya adalah Sin kuadrat A Ditambah kos kuadrat A Satu itu kalau dijabarin jadi sin kuadrat A Plus kos kuadrat A Dibagi dengan Kos kuadrat Gitu Ya Nah, kemudian Kos bagi kos berapa? Satu Gitu Ya kan Kos bagi kos satu Sin bagi kos Itu tangen kuadrat Udah Terbukti deh Ya Kalau misalnya Sekuadrat A Itu sama dengan Satu plus Tangen kuadrat A Nah, ini kalau misalnya kita mau buktiin Ke yang paling dasar sekali Ya, tapi kalau misalnya Membuktikan Langsung Ya ini Karena kan kita hafal rumusnya Langsung ke sini Gitu ya Terserah Mau Mau gimana konsepnya Kita lanjut lagi Sin A Kali kos A Dikali dengan sek A Dikali dengan kos sek A Itu sama dengan satu Nah, seperti contoh Yang sebelumnya Ini kita jabarin Ya, biar semua bisa dicoret Ya Saya jabarin Sek sama kos seknya aja Ya Sin A Dikali kos A Ya, kenapa Sek sama kos seknya kita jabarin? Karena Kita sebenarnya sudah hafal Seharusnya sudah hafal Biar kita tahu Kalau misalnya sek Kalau kita balik Itu dia jadi Kos Ya Terus kos sek dibalik Itu jadi Sin Ya Sehingga kos sama kos Dicoret Sin sama cos Sin juga dibagi Jadi dicoret Jadi tinggal satu Dikali satu Sama dengan Satu Gitu ya Kos A Dikali sek A Min kos kuadrat A Itu sama dengan Sin kuadrat A Jadi kita mau dibikin Itu jadi sin kuadrat A Kira-kira siapa yang mau kita ubah Ya Sepertinya ini yang harus kita ubah Karena kenapa? Ya Karena Gak ada perkalian sebelah kanan Di sebelah kanan Gak ada bentuk perkalian Ya berarti ini kita jabarin Ya Kos itu kan sepersek Ya Dikali sek Min kos kuadrat A Coret dong Jadi satu ya Min kos kuadrat A Gitu Nah Satu kos kuadrat A Itu sama dengan Sin kuadrat A Gitu Jadi terbukti deh Sama dengan sin kuadrat A Disini Loh kok bisa sih Satu min kos kuadrat A Itu sama dengan sin kuadrat A Saya ambil dari rumus yang ini Sin kuadrat A Ditambah kos kuadrat A Itu kan sama dengan satu ya Identitasnya Ya Berarti Kalau misalnya sinnya saya Ada sebelah kiri Kosnya pindah ke kanan Jadi satu min kos kuadrat A Jadi satu min kos kuadrat A Adalah sin kuadrat A Jadi terbukti Gitu ya Sampai jumpa